Terima kasih telah menonton 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 Tampilannya 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 Terima kasih telah menonton Tampilannya Tampilannya Nah Tampilannya 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 bisa, bakal muncul juga ubahannya yang ada di sini ya, oke ya, ini adalah hasil dari kami tentang aplikasi mobile, pemesanan ojek online saya Muhammad Padilah kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan harga chandra di kusuma ini misalnya 1219 2370 di sini saya akan coba menjelaskan pada bagian chat screen nah, yang pertama di sini ada import edge filter material dart import project home project home screen nabi yang temp lalu di sini ada class chat screen sdness readless with b ini adalah read level yang tidak dapat diubah lalu di sini ada account chat screen lalu di sini ada withg build context lalu ada return scaffold nah, scaffold ini withgit utama untuk membuat sebuah halaman pada filter lalu di sini ada background color untuk mengatur background lalu di sini body scroll configuration nah, ini itu masih termasuk property property withgit seperti contoh kayak app bar dan lain-lain lalu sini ada b behavior behavior maybe have your chill single cheat scroll view chill kolom cross axis harcun children nah children ini digunakan untuk menemukan anak dari sebuah node nah, node ini seperti title text fitur chat title text pas ada container margin mengatur margin horizontal 5 selalu ada row pengaturan padding decoration box decoration color blue border radius radius border 20 lalu sini ada icon icon chat bubble size nya 45 warna putih lalu sini ada size box 20 lalu expand cross cross star lalu sini ada text masukkan kamu belum chat siapa-siapa style big text style lalu sini ada size box besar box itu 5 lalu sini ada text lagi nanti kalau kamu udah nyapa disapa intim atau neri magopay dari orang chat bakal muncul disini lalu sini ada wait wait title text headroom container lalu sini ada pengatur margin horizontal vertical lalu chill text lalu sini ada wiki fitur chat sisama margin pengaturan margin lalu sini ada node list fitur chat icon inbox bantuan grup baru patungan atau bayar disini ada warnanya lalu sini ada width list fitur chat icon data icon string title color lalu sini ada masih children pengaturan padding warna bentuk shape circle nah mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Aldian Syafarhan name saya 12 19 15 70 saya dari kelas 12 5 12 disini saya akan menjelaskan beranda screen atau screen yang dari proyek yang telah kami buat yaitu proyek pemesaya perusahaan ojek online dan dalam rangka screennya ini terdapat beranda screen chat screen home screen pesanan dan promo lalu di dalam beranda screen ini bisa dilihat ada import package flutter itu untuk mengimport data-data yang sudah kami buat di data dart nya lalu terus kami membuat tag class brand screen itu untuk membuat tampilannya tampilan widget langsung langsung dari situ kita buat overrides widget untuk ini overrides ini untuk membuat beberapa lapis tampilan pada screen yang akan kita tampilkan nanti lalu widget build itu kita membuat tampilan layarnya untuk background nya berwarna putih nah ini untuk tampilan bodinya nanti nah tampilan bodinya ini kita menggunakan body stack children ini agar bisa menampilkan beberapa lapis tampilan body nah untuk beberapa lapisnya ini ada search bar nya terus go pay card banner nya go club banner promo banner dan untuk size nya ada tingginya ada 150 dan ini adalah lk itu membuat penempatan bottom penempatan kolom untuk di tempat bottom center atau di bawah di bawah agak bawah dan untuk tingginya adalah sekitar 95 lalu width nya ada double margin nya kekirinya 15 kekanannya 15 dan kebawah ukuran 25 lalu untuk padding nya kirinya 15 dan kanannya juga 25 dan untuk dekorasinya dekorasinya berwarna putih dan bordernya circular ukuran 50 lalu offset nya ada 0 dan 8 dan blur radius nya ada 15 dan untuk warnanya adalah black 26 dan ini adalah untuk kolom kolom yang akan menampilkan setiap tampilan berandanya nanti dan untuk container nya ada disini nah ini nanti yang akan ditampilkan di tampilan berandanya ini ada tampilan widget promo club terus dibikin bawahnya ada satu informasi yaitu klik untuk gabung sekarang dan nikmati pesanan nah lalu di bawahnya juga ada tampilan promonya jadi bersusun ke bawah dia yang pertama ada promo group club yang keduanya ada promo group food nya dan ini untuk ukuran margin nya dan kita juga bisa menaruh foto disini kita taruh saja melalui seperti ini lalu ini ada yang tampilan promo mordeka seperti ini hitunya nah untuk bagian atasnya ukurannya 20 dan untuk kebawahnya adalah ukuran 10 ini semuanya untuk membuat ukurannya agar tidak acak-acakan jadi kami membuatnya seperti ini untuk ukuran size ada di tinggi 10 dan untuk container ada di 15 lalu ini adalah kolom-kolom yang akan tampil di bagian bawah jadi nanti akan ada bacaan untuk promo mordeka terus ini untuk titelnya promo mordeka buat kamu untuk bagian titelnya lalu di bawahnya juga ada lagi subtitelnya ada diskon jadi di bawah tampilan promo mordeka di bawahnya akan ada lagi bacaan diskon dan ini adalah untuk menampilkan bagian-bagian list promo banner-banner promo jadi ada 3 dan untuk kerenggangannya ada di ukuran 15 lalu untuk ini yang selanjutnya lagi container untuk banner promonya untuk kedalamannya keluasannya ada 350 dan untuk tinggi vertikalnya ada di ukuran 20 dan untuk warnanya ada di white dan untuk circular ini dia memakai 20 ya enggak kayak yang di atas yang di atas memakai ukuran 50 dan untuk blur offset nya ada 0 dan 1 lalu blur radius nya ada 5 dan untuk warna penggunaan warna kami menggunakan black 12 nah ini untuk tampilan layar yang berikutnya lagi ya seperti itu ini untuk tampilan promo banner nya seperti di atas kami membuatnya sama dan ini untuk banner go club banner nya sama juga seperti yang saya jelaskan di atas untuk pembuatannya sama seperti yang di atas yang di bawah juga sama jadi ini untuk kolom kolom banner ini untuk codingan ini untuk membuat kolom kolom banner dan juga untuk memproses masuk ke dalam penjelasan bannernya tersebut nah ada disini ini kita bisa melakukan top up yang untuk di bagian ini dan ini adalah widget untuk search bar untuk mencari segala itu ya apa segala perintah yang ada di dalam aplikasinya nanti seperti kita ingin mencari makanan atau kita ingin mengorder makanan bisa mencari di search bar nanti untuk tampilan kodingannya seperti ini dan ini adalah tampilan untuk mencari layanan makanan dan untuk tujuannya karena kan komputer saya sedang rusak lanjut saya akan menjelaskan tentang kodingannya nah ini disini kita ketik input terus package titik block router garis mirroring material titik cat sama yang kedua tinggal ganti gojek terus home screen screen home home screen cat nah yang kebawah nya pod mine dalam kurung terus yang kebawah nya ini ada run app itu aplikasi seperti ini terus ada yang kebawah class my api ini aplikasi extend statilize widget kurung kurawah garis miring garis miring this widget is the root of your application next ini operate oke kebawah nya lagi widget with with context contact oke turn material application debug show check cat mode banner titik dog file yang kebawah nya home screen terus ada ini seperti ini ada class my b file extend scroll lanjut override would get build pure pure chrome chrome yang ke bawahnya boot context we get shield axis direction axis direction creature shield Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya 12190998 disini saya akan menjelaskan coding yang seperti di layar berikut yaitu tentang my aplikasi yang rumusnya menggunakan voidman yaitu import text titik 2 flutter garis miring material titik dark yaitu ada import text titik 2 gojek garis bawah home garis 2 screen garis miring screen garis miring home garis miring home garis bawah screen titik dark yaitu kita disini bisa lihat ya ada voidman buka kurung tutup kurung bawahnya itu ada rune aplikasi buka kurung my aplikasi yaitu ada class my aplikasi extends stateless with the this is with this is with the is the root of your application add over it with the boot buka kurung tutup kurung boot context context yaitu ada root material application debug so check head mode banner titik 2 pulse yaitu ada home titik 2 home screen buka kurung tutup kurung class my ph4 extends scroll ph4 add over right with build view for chrome building context context and with the till axis direction axis direction root till terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama saya channel saputra ritonga dengan name 12191565 baik disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkenalkan saya anggota kelompok dari Nur Muhammad Padilah dan kelompok kami membuat tentang aplikasi perancangan dan sistem informasi pembesanan lapangan putral nah disini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembesanan lapangan putral nah disini saya akan menjelaskan isi dari main dart main dart itu ada isinya sebagai inform packet flutter atau material dot dart inform vket gothic homescreen atau screen home homescreen dart nah keempat ada juga void main kelima ada rune f my f dan keelapan ada tentang class my f extends start class widget chrome Nightbox, Checky Mode, Banner, Home, Homescreen Nomor 17, Glass, My Behavior, Extends, Chrome Behavior Duasat with the bullet view for the Chrome With context, context with shield, axis direction, axis direction Dua, tiga, return here Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh